Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda oke di kesempatan kali ini kemarin ada yang nanya tentang Mio Sporty kalau ditambahin gas itu malahan tenaganya berkurang begitu udah tenaganya udah dikas tambah lagi itu malah tenaganya low gitu nah oke untuk permasalahan seperti ini biasanya ada di karbulator ya kalau mengarang mesin itu kayaknya enggak mungkin ya karena di gas pol itu kan karena gas gasan ya gas pol itu kayak ngendelong nah otomatis permasalahannya di ada di karbulator ya untuk tipe metik seperti ini ini tadi saya udah saya cobain sudah mulai saya bongkar untuk permasalahan metik ditambahin gas itu malah tenaganya berkurang nah untuk metik tidak kuat nanjak ini atau metik tidak bertenaga ini sekali lagi permasalahannya di karbulator nah gini ini saya mau cek karbulatornya saja dulu nanti kita akan juga setel klep ya ini klep bekasnya udah distel-stel ini lukanya itu luka baru ya ini luka-luka luka baru kayaknya pernah baru distel-stel tapi nggak jadi lalu bawa kesini nah oke ini saya akan bongkar dulu untuk kita lihat karbunya dalemannya seperti apa daripada motor Yamaha Mio sporty ini yang ditambahin gas itu malah tenaganya low ya oke nanti kita akan juga cek-cek CVT tapi untuk CVT kayaknya enggak saya videokan ya karena CVT itu udah banyak banget tentang video tentang CVT menaikkan performa daripada motor ini oke ya nanti ya kita lihat ya oke atau barangkali saya kasih cuplikannya sehingga temen-temen ke mudang baik ya gue nah oke kita akan bongkar dulu kita akan lihat bagian karbunya seperti apa apakah vakumnya atau yang lain kita akan cek oke cek itu oke di sini karbunya sudah kita bersihkan untuk dalemannya cuman ini enggak jangan sampai terkena bensinnya ini sama ininya sehingga tidak melar gitu aja oke ini udah bersih tinggal kita rakit saja cuma tadi enggak ada kotorannya paling kotoran cuma sedikit banget gitu Nah untuk pembersihan karbumetik ini biasanya saya menjumpai metik ini sudahnya tidak ada ini biasanya dibuangi ini salah ya Nah ini enggak boleh dibuang atau dikurangin ini daripada perangkat karbu ini karena perangkat pada karbu itu semua itu eh apa berfungsi ya ada Hai ciri khasnya eh ciri khasnya ada fungsi tersendiri gitu ya Nah ini pilihnya Oke kepada bro siapa yang kemarin nanya untuk Mio permasalahan juga seperti ini kalau ditambah gas itu malah ampos ya Nah kurang lebih ini bermasalah hanya ya juga sama ini nih kayak nih Marengnya dia Hai sikimen jati Mareng digi Hai pastikan ini juga bolongnya disemprot lalu di teker bolong war Hai pastikan bolong semua untuk perangkat karbu tadi ini yang agak otor tuh disini ini mampet kita akan kencangan terlebih dahulu Oke tinggal kita ke ini harus tel standar ya kalau terjadi banjir biasanya itu kumpulnya yang rusak Hai kumpulnya yang rusak bukan ininya yang rusak tapi kumpulnya yang memang udah rusak gitu oke nah ini standar ya standar segini ya pokoknya separuh inilah ya ini kan tenggelam tenggelam sedikit tuh ya Hai nah ini udah pas nih setelanya tuh tata gitu ya Oke tadi motor oke masih oke dalamannya enggak ada perubahan ini kencangin dulu ya Nah terus nah ini ya ini faktor penting mempunyai motor itu tidak mau langsung silahkan diganti ininya Hai ini namanya diafragma kalau ini bocor tuh motor itu enggak langsung ada pun langsung tapi sedikit-sedikit tuh langsung selama-lama itu mati ininya yang bocor Hai minyak penasin namanya diafragma tadi sini tadi ini enggak bisa dilepas ya udah saya korek sedikit ini tapi enggak emang nggak bisa diputer gitu tapi saya semprot dari sini anginnya di sini masih besar jadi ya kayaknya enggak papa dan orang di sini sini ada orangnya jangan sampai hilang orang di sini terus untuk vakum nih untuk vakum untuk teman-teman kalau memotong per vakum itu diukur dulu ya caranya seperti ini ini dimasukkan jangan ditetapkan dimasukkan saja lalu angkat ini panjang dalamnya berapa nah kedalamnya segini ya kedalamannya itu segini nah segini pati motongnya ya sama dengan sama semini-semini hati gelongnya semini Bro kan sama ngelongnya semini ewe agak motong tir vakum kalau dipotong nggak papa ini bisa ditaleni bolah ini semi seperti ini sampai rongket gitu ya sama aja oke saya akan rakit dulu untuk karbunya tinggal kita nanti coba seperti apa untuk hasilnya daripada Mio ini ya sekarang kita ke CVT nya daripada motor Matic ini ya oke di sini tadi saya sudah melakukan olivet ini sudah halus banget nah untuk olivet tinggal di oli-oli saja nah yang dimaksud di sini saya menambahkan ring satu ya ini bentuk ringnya Hai bentuk ring saya menggunakan senetering ya alah lo olor gel kaget bro oke nah ini kan ring bawaannya tebalnya segini ini saya tambahin satu senetering yang tebalan ketebalannya hampir sama jadinya ini tebalnya berapa ya satu miliar lebih nah tujuannya apa ya 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 kalau lolarnya pasang malin lolar masih menggunakan 6 ya tuh jaduh 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 tiga oke ini sebelumnya di ambitin dulu untuk funpel nya nah gunanya saya menambah ring disini supaya si ini ringnya merinding dengan satu ringnya satu ini dua ya ini menambah performa daripada motor ini tambah rosa yoke nambah performa nah nah kalau teman-teman semua motor metriknya tidak bertenaga silahkan disini ganja lolor masih menggunakan ori kw terserah yang penting saya anjurkan kalau di ganja lolor menggunakan original kalau enggak original ya maksimal enam gram gitu nah supaya si tanning bel itu ini nampak-nampak semua nampak itu dia turun semua kalau sudah turun otomatis si kampas ganda ini berada di belakang semua misalnya seperti ini nah si dia si funpelnya itu di atas semua nah di atas semua juga si ini tuh nampak semua otomatiskan motornya kan ringan didegaskan ringan karena ini belum karena si tali kipasnya dia itu belum kehempit sama rumah lolernya gitu otomatiskan ringan begitu di gas dia akan dengan spontan dia terhentak sedut langsung ke atas dan secara spontan motor akan langsung berjalan dengan ala kadarnya nah kurang mau pokoknya ini ini Iki di ganjel ring ring aslinya kandilis pirang usah kena ganjel sing tambah juga pada karusi Iki nah setelah ini dipasang eh bintangan nanti ya ilolar belum saya pasang ya ini cocok buat contoh saja Hai yang penting ini bintangan dipasang dia itu masih ada sisa buat sih ini baju kiki starter nya ya oke kurang lebih seperti itu oke untuk CVT materinya cuma di sini saja kita ditambahin ring saja supaya performa atas itu lebih lebih dapet gitu di sini per sudah menggunakan racingnya 1500rpm enggak masalah ya oke kemas ganda baru ini saat tadi sudah saya oli oli oke saya akan pasang dulu kita akan belikan olinya juga olinya ini kaksesan ganti terus kita akan Hai testing seperti apa Oke teman-teman subscriber dimanapun ada berada ya ini sekarang kita tinggal tes ya nih pelan-pelan ora banter banter miura pinter banter soalnya oke pelan-pelan jangan karbu kita setting ya birnya kita tepe potong sekitar satu senti untuk pernya terus eh karbu kita bersihkan klub kita setel untuk klub setelan standar ya ini jalan aja kita pelan-pelan saja karena ini tes tenaga ini saya boncingan berdua ya nah ini untuk roller kurang lebih seperti tadi eh kita ganjel di kasih ringnya satu ya ini tanjakan ya Hai enteng bro kirung gaspol kita pelan-pelan hai 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 seru dodawa soalib bro tanjakan ya Bro oke ya untuk kurang lebih servicenya seperti tadi sih Tapi bensinnya asem itu bensin tuh dong alohalnya bensinnya hahaha Oh alohalnya bensinnya lah jangan payah apa ya teman-teman? apa ya? review ini? apa ya? di review oke lah kalau untuk ini bensinnya lah jangan payah ini oke ya untuk untuk tenaganya sudah dapat kita cek bensinnya dulu kayaknya tanknya ini tung nice bro oh karing bro hapes ala 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 cocok oke ya tapi motor sudah bertenaga banget tadi ya gas sedikit itu udah nyantulan mas ada dari RTTLU RWCG itu ya? RTTLU? RWCG RWCG ada butitin apa ya? butitin? iya butitin sih ngerikan 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 trus lelakan ngerikan 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 oke ya? oke oke semoga peranfaat ya untuk cara mengatasi Mio Sporty Loyo ini tadinya di gas bawah jalan kalau gas pol dia malah ngeriap akibat karbonnya itu cuma kotor saja Nah kemarin ada yang nanya Silahkan karbunya disetting lagi saja Udah cukup ya Gak usah ganti seberpat-seberpat yang lain Untuk roller kita Memakai 6 Cuma dikasih ring saja Terus bensinnya ini habis Nanti pulangnya ya teklukan Gelundung Oke semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jokilah jokilah Gelundung gak? Ya oke Ini menjajak banget bro Pulang 6 menit Gelundung gak? Gutuh kerampung Nah jangan lupa Jangan lupa ke video selanjutnya Gimana itu? Gimana video itu? Lalu ini mudu ini yang ngondol Baik Hehehe Cok ini mantep Gaspol Gaspol Rempel Ambrol Gaspol 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 paling ambil jalan dipotong Potongnya ya potong Cuma nyuting bencinimteng mudun maningra acen